Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya jadi bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu rekan-rekan kembali hari ini kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan kali ini tentang survei lingkungan belajar ya yang selalu dilakukan setiap tahun yang untuk tahun 2023 ini akan segera kita sanakan kapan dan apa yang harus kita siapkan ya Bapak Ibu jangan lupa setiap lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu sebelum kita langsung ke informasinya ya Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian kapan untuk sulingjar atau survei lingkungan belajar tahun ini akan dilakukan bagi Bapak Ibu guru tenaga keberidikan juga kepala madrasa kepala sekolah juga kapan akan dilakukan dan jangan lupa ya untuk detail untuk waktunya kita akan ingatkan kembali bahwa untuk jenjang paut itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 22 Oktober ya untuk jenjang SMP MTS itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 8 Oktober 25 September sampai dengan 8 Oktober untuk jenjang SMP MTS ya untuk jenjang MA SMA SMK dan MAK ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 24 September ini sudah dekat berarti ya Bapak Ibu ini untuk waktunya jangan sampai terlewat ya untuk Bapak Ibu guru semua dan tenaga keberidikan juga pendidikan tenaga keberidikan juga termasuk kepala sekolahnya ya kepala mengerasahnya juga untuk mengisi survei lingkungan belajar ini yang selalu setiap tahun kita melakukan ya Bapak Ibu berbagai informasi terkait sulingjar soal-soalnya juga ada di channel ini nanti silahkan bisa dilihat ya Bapak Ibu Oke lalu sebelum ini dilakukan juga juga penting untuk rekan-rekan operator ya kita mengingatkan kembali edaran dari Dirjen Bendis ini terkait pembaruan data emis untuk asesmen nasional dan survei lingkungan belajar tahun 2023 ini jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu apa yang harus dilakukan untuk persiapan AN dan sulingjar ini ya yang pertama ini setiap satu pendidikan R.A.M.I.M.T.S. M.A. atau M.A.K.P.K. P.P.S. Pula Wusto Ulya dan Paut Quran agar melakukan update atau pembaharuan data pendidik tenaga keberidikan dan peserta didik melalui emis pada laman dengan lebih memperhatikan atribut atribut data sebagai berikut untuk data pendidik guru atau ustad untuk atribut data nama NIK tempat lahir jenis kelamin tanggal lain nama ibu kandung nomor telepon email TMT pendidik NUPTK informasi tempat tinggal riwayat pendidikan formal tugas utama tugas tambahan dan status sertifikasi pendidik ini tolong untuk dilihat ya Bapak Ibu jangan sampai salah ya data tadi kemudian untuk tenaga pendidikan nama sama ya untuk atribut data nama NIK tempat lahir jenis kelamin tanggal lahir nama ibu kandung nomor telepon email informasi tempat tinggal riwayat pendidikan formal dan tugas utama kemudian untuk data peserta didik ini ada tiga komponen ya pendidik tenaga pendidikan dan peserta didik meliputi rombongan belajar ini di emis Bapak Ibu silahkan dicek rombongan belajar status tempat tinggal siswa alat transportasi siswa jarak tempat tinggal ke madrasah waktu tempuh ke madrasah anak keberapa jumlah saudara kandung pendidikan ayah pekerjaan ayah penghasilan ayah pendidikan ibu pekerjaan ibu penghasilan ibu pekerjaan wali pendidikan wali penghasilan wali hobi dan cita-cita ini tolong untuk di validkan ya Bapak Ibu untuk rekan-rekan operator terutama ini ya kemudian nomor dua pengisian atribut data pokok pendidikan tenaga keberapa pendidikan NIK nama jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir dan nama ibu kandung harap dipastikan sesuai dengan data keberdudukan yang tercatat pada dikdukcapil ya apabila terjadi kesalahan silahkan memperbedi perbaiki melalui aplikasi verbalptk pada laman HTTPS verbalptk.data.com dikduk.id ini alamat untuk jika ada kesalahan ya NIK nama jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir dan nama ibu kandung untuk pendidik dan tenaga kependidikan ini harus betul persis dengan yang terdata dengan disdukcapil jika berbeda ini ada link untuk memperbaikinya ya Pak Ibu nah ini kapan untuk pembaruan atau update data ini deadline nya ini tolong untuk diperhatikan Bapak Ibu Madrasa Aliyah ini 8 September 2023 sudah lewat berarti kemudian untuk Madrasa Sanawiyah Osdrajat 22 September masih ada waktu Madrasa Ibtidaiyah ini ditunggu sampai 6 Oktober dan Rodotul Atwal Paut Quran itu 22 September silahkan ya Bapak Ibu untuk rekan-rekan semua operator ini persiapan untuk AN asesmen nasional dan survei lingkungan belajar jadi untuk cut off datanya silahkan di update dulu di emis ini edaran dari BSKP ya sama sama Bapak Ibu ya lampirannya tempat Ibu itu kiranya informasi kali ini ya untuk persiapan survei lingkungan belajar sekaligus mengingatkan waktu pelaksanaannya ya waktu pelaksanaannya jangan lupa ya Bapak Ibu Bapak Ibu guru semua tenaga kependidikan termasuk operator ya semua jika lo mengisi survei lingkungan belajar dari ini yang paling terdekat ini sejak SMA ya SMA ya akan untuk selamat mengerjakan ya Bapak Ibu rekan-rekan terima kasih terima kasih sekali pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi ini terima kasih lagi juga yang sudah subscribe channel ini yang sudah selalu setia menekan tombol loncengnya ketika ada informasi dari channel ini Bapak Ibu tidak ketinggalan karena menerima notifikasinya ya terima kasih kita ketemu di video informasi berikutnya saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan menghidupkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih